Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Dan beberapa lainnya dilaporkan terluka. Lebih lanjut dikabarkan bahwa pelaku bom bunuh diri memasang bahan peledak setelah berhenti di sebuah markas polisi di Cabahar. Dikutip dari Reuters, Wakil Gubernur Cabahar untuk Urusan Keamanan, Muhammad Hadi Marasi, mengatakan dua polisi turut menjadi korban tewas dalam serangan itu. Hingga kini belum ada kelompok militan yang mengklaim bertanggung jawab atas insiden tersebut. Selain bom, dikabarkan sempat terjadi baku tembak di lokasi kejadian yang berdekatan dengan Provinsi Sistan-Baduhistan. Provinsi tersebut telah lama dirundung kerusuhan antara dua geng penyelundup obat bius dan kelompok militan separatis. Sejumlah gambar dan video yang beredar di Twitter menunjukkan asap tebal menyelimuti lokasi kejadian, namun foto-foto itu belum bisa diverifikasi. Cabahar merupakan wilayah perdagangan bebas di Iran yang menjadi lokasi kompleks pelabuhan yang dibangun dengan bantuan India. Kompleks pelabuhan itu dikembangkan sebagai bagian dari koridor transportasi baru untuk Afganistan, negara yang tidak memiliki batas laut. Serangan bom bunuh diri ini merupakan yang pertama terjadi di Tenggara Iran sejak delapan tahun lalu. Pada tahun 2010, bom bunuh diri menghantam sebuah masjid di wilayah itu hingga menewaskan 28 orang, termasuk beberapa personel elit garda revolusi Iran. Teheran menuding serangan itu didukung oleh Amerika Serikat yang kemudian diklaim oleh kelompok separatis bernama Jundullah. Iran menuduh Arab Saudi dan Amerika Serikat membiayai sebagian besar kelompok-kelompok militan dan separatis di negaranya. Washington dan Riyad berkeras membantah seluruh tudingan tersebut. Dan Iran juga mengatakan bahwa organisasi militan tersebut memiliki tempat berlindung di Pakistan. Teheran bersumpah akan menghancurkan markas-markas kelompok tersebut jika Islamabad tidak melawan mereka. Resolusi yang disponsori Amerika yang mengancam kelompok pejuang Hamas atas serangan balasan dengan menembakkan rangkaian roket ke Israel gagal untuk lolos di majelis umum PBB. Dalam pemungutan suara, resolusi itu memang memenangkan mayoritas dengan keunggulan 87 hingga 57 dan 33 abstain. Namun resolusi itu tidak bisa diloloskan karena tidak mencapai mayoritas 2 per 3 dukungan yang disyaratkan. Duta Besar Israel untuk PBB, Denny Danon, mengatakan resolusi itu telah dibajak oleh persoalan prosedural ini. Seorang jurubicara Hamas mengatakan hasil pemungutan suara itu adalah tamparan bagi pemerintah Presiden Donald Trump. Menurut Sami Abu Zahri, jurubicara Hamas kelompok pejuang yang memerintah jalur Gaza sejak tahun 2007, ia menulis di Twitter setelah pemungutan suara bahwa kegagalan Amerika dalam upayanya ini di PBB merupakan tamparan bagi pemerintah Amerika Serikat dan mengukuhkan legitimasi dari perlawanan Hamas. Pada bulan lalu dilaporkan kekerasan kembali marak antara Israel dan militan Palestina di Gaza. Ratusan roket ditembakkan ke Israel dari Gaza yang dibalas oleh Israel dengan serangan yang menggunakan pesawat-pesawat tempur yang menghantam sejumlah bangunan milik Hamas. Pemerintah Amerika Serikat Donald Trump merupakan pendukung kuat Israel, mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan pada tahun ini memindahkan kedutaannya dari Tel Aviv ke Yerusalem, kendati dikecam oleh dunia secara luas. Sementara itu dari Manila dilaporkan Filipina akan membeli 16 helikopter Black Hawk dan Seacorsky Aircraft Corp seharga 240 juta dolar. Keputusan ini diambil guna menghindari peralatan Rusia yang lebih murah karena hukuman Amerika Serikat terhadap ekspor militer Rusia, kata Kepala Pertahanan Filipina pada hari Jumat lalu. Filipina semula setuju membeli 16 helikopter Bell 412 dari Kanada, tapi kesepakatan itu dibatalkan pada Februari sesudah Kanada menyatakan keprihatinan bahwa pesawat tersebut dapat digunakan untuk memerangi pemberontak. Filipina kemudian mempertimbangkan beberapa helikopter lain termasuk S-70 Black Hawk Sikorsky, MI-171 Rusia, Suriyon Korea Selatan, dan AW-139 Agusta Westland. Menurut Menteri Pertahanan Delvin Lorenzana, ia menyatakan angkatan udaranya akan menandatangani perjanjian pada awal tahun depan untuk 16 Black Hawk meskipun Rusia menawarkan harga terendah kedua. Lorenzana kepada wartawan di acara keamanan mengatakan sangat sulit untuk membayar mereka karena hukuman Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada tahun lalu menandatangani undang-undang menghukum Rusia karena mencaplok Crimea dari Ukraina pada tahun 2014, mendukung pemerintah surya, dan dugaan ikut campur dalam pemilihan Presiden Amerika Serikat. Semua tuduhan itu ditolak oleh pihak Kremlin. Sekutu Amerika Serikat seperti Filipina yang membeli senjata dan peralatan dari Rusia, pembuat kedua terbesar senjata di dunia juga akan dihukum dan akan mengalami gangguan dalam pengiriman senjata tersebut. S-70 digolongkan sebagai helikopter serbaguna, dan Angkatan Udara Filipina juga berusaha memperhingga 10 helikopter serang pada tahun depan. Filipina menghabiskan 300 miliar peso atau sekitar 84 triliun rupiah selama 5 tahun ke depan untuk meningkatkan kemampuan pertahanannya. Hal ini dilakukan untuk menggantikan kapal perang masa perang dunia ke-2 dan pesawat tempur serta helikopter kuno zaman perang Vietnam. Filipina baru-baru ini mendapatkan 12 pesawat tempur ringan dari Korea Selatan, kapal perbekalan dari Indonesia, dan kendaraan lapis baja serta peluru kendali kapal dari Israel. Terima kasih telah menonton!